Halo guys, welcome back to my channel Dimuru Day So, kali ini gue pengen ngerakit Zoom 75 Tapi sesuai judul ya, ada kata-kata spesial Nah, spesialnya itu bukan soal Zoom 75-nya guys Tapi gue bakal ngerakitin Zoom 75 ini buat seseorang yang sangat spesial ya guys Yaitu Kak Apip Ya, kalau kalian pasti udah tau lah Kak Apip siapa ya Afif Yulistian Kalian udah tau, dia seorang gamer, youtuber gamer ya Youtuber gaming Yang subscribernya udah sampai 4,2 juta Subscriber ya guys Semoga subscriber kita nyampe cepet segitu ya guys Oke, nah langsung aja guys Jadi sebenernya ini gue bikin video rakit ini Buat Kak Apip tonton juga Jadi kalau misalkan Kak Apip mau nanti Otak atik lagi Zoom 75-nya Kak Apip bongkar lagi Mau ganti-ganti config-nya Form-nya gimana nanti bakal bisa nonton panduan dari sini aja gitu Nah oke, jadi Zoom 75-nya itu SE Special Edition ya Bukan yang esensial Jadi ini Special Edition warna orange dengan weight-nya itu Anodized Black Pokoknya kita langsung aja deh bongkar Nah ini sebenernya juga udah ada buku panduannya ya Kalau misalkan kalian mau rakit sendiri untuk Zoom 75 Terus ini juga udah ada shortcut-shortcut key-nya Buat ganti lightning Terus buat ganti indikator bateri dan bluetooth, wireless, sebagainya gitu Udah ada lengkap di kotaknya ya Nah jadi gue mungkin kali ini bakal jelasin yang lebih detail ya Supaya Kak Apip bisa ngerti Soalnya Kak Apip juga baru masuk ke dunia keyboard gitu kan ya Mechanical keyboard dan dunia mechanical keyboard itu bisa gue bilang luas banget Teorinya banyak banget Dan ya gitu lah nanti sambil rakit aja bakal gue jelasin ulang Nah seperti biasa ya gue jelasin dulu Jadi dia ada dapet stabilizer bawaan Kita dapet 2 baterai ya buat bluetooth atau wireless Koneksi Terus ini sebenernya nggak dipakai ya guys ini nggak perlu Nah terus screw-scrunya juga nanti ada standoff, ada screwdriver-nya Ada spare screw-nya Terus keyboard fit-nya juga dapet 2 Ada yang solid hitam dan juga ada yang agak semi-translucent warna putih gitu Nah terus kita dapet gasket-nya juga ya Gasket sleeve namanya Lanjut Coiled cable-nya juga dapet ya Udah type-C, USB type-A ke type-C Nah lanjut kita dapet PCB beserta dongle-nya ya buat wireless Jadi kalau mau pake wireless dicolok aja dongle-nya Nah PCB-nya sendiri seperti ini 1,6mm ya ketebalannya Jadi mungkin ada yang kurang ngerti PCB itu biasanya ada 2 guys Ada yang 1,6mm dan 1,2mm Efeknya itu adalah ke si stabilizer ini guys Jadi untuk yang 1,2 ya diusahakan pakai stabilizer yang 1,2 nih 1,2mm juga gitu ya Kalau nggak nanti bakal goyang-goyang stabilizer-nya Nah tentunya PCB-nya juga udah hot swap ya guys Nah plate-nya kita pakai polikarbonat Nah oke jadi penjelasan singkat juga ya buat KA PIP Soalnya kalau dijelasin detail ini bakal panjang banget sih videonya Nah soal plate ya gue bakal jelasin dikit aja Plate itu biasanya banyak materialnya Ada polikarbonat, pom, alu, FR4, brush gitu-gitu Nah kalau polikarbonat ini cenderung dia lentur ya Jadi typing feel-nya otomatis lebih flex gitu ya Pas kita pencet Lebih soft lah Tapi suaranya juga lebih ke arah toki Kalau alu kan pastinya jelas ya Pencetnya typing feel-nya lebih keras Tapi suaranya jadi klacky Kayak besi lah Suara besi kalian mencet di besi gitu Nah intinya gitu Kalau kalian mau toki suaranya ya pakai polikarbonat lah Kalau kalian mau agak lebih klack bisa coba alu Atau FR4 plate gitu ya Next di ini dia poron dampener kit Ini semua foam ada disini ya lengkap nih Mulai dari ini Nah gue bakal jelasin juga nih buat ke Apip Soalnya kemarin gue ada saranin dia Pakai internal weight nih SS internal weight Jadi dia ini besi Nanti gue bakal contohin pas udah di bottom case ya Kita keluarin dulu deh casingnya Supaya lebih jelas gitu ya guys Nah kalian bisa lihat ya guys Jadi kalau internal weight itu dipakai disini nih Di kotak ini buat internal weight Kalau nggak pakai internal weight Nih kalian bisa tutup pakai foam seperti ini guys Tuh Ya ditutup digantikan internal weightnya Nah kayak ginilah kira-kira ya Nah fungsinya apa jelas Fungsinya internal weight itu bikin suara Ya terutama suara ya Lebih ke suara Suara keyboard itu jadi lebih full guys Jadi nggak hollow Sedangkan kalau kalian ganti foam Otomatis suara keyboardnya kalian itu Bakal lebih foamy Jadi ya suara-suara foam gini lah Nah kalau di dunia keyboard itu Ya kalau keyboard yang bagus itu Sebenernya tanpa pakai foam aja Itu harusnya suaranya udah bagus gitu ya Sedangkan beberapa keyboard Contohnya keyboard-keyboard murah Ya yang budget Memerlukan foam Kalau nggak suaranya bakal hollow Bakal kopong gitu ya guys Bakal bergemalah di dalamnya gitu ya Nah makanya gue saranin Kalau mau maksimal banget ya Pakai SS internal weightnya Nah dia bentuknya simple ya guys Cuma lempengan besi gini Untuk menggantikan si foamnya ini guys Dan juga ya info sedikit lagi Kalau kalian pakai besi ini Internal weight Otomatis kalian bisa coba-coba Config no foam Kalian pakai case foam aja bisa Atau nggak pakai foam sama sekali Suaranya tetap bagus Sedangkan kalau kalian nggak pakai ini Kalian pakai foam doang ya Foam ini doang nih Kalian terus nggak pakai foam yang lain Kayak case foam, plate foam gitu-gitu Itu suaranya bakal kurang guys Menurut gue Jadi ya memang Kalau kalian ada uang lebih gitu ya Mau maksimalin banget zoom 75 kalian Ya wajib banget buat nambahin SS internal weight itu Nah terus ini ada plate foam ya Di atas plate Nanti kita contohin langsung aja Terus ini dia PE foam ya guys Dan ini case foamnya Nah kita masukin aja sini Nah sebenernya foam-foam ini juga Penjelasannya banyak ya Cuma mungkin Gue jelasin aja deh buat ke APEP ya Jadi biasanya foam itu ada 3 Case foam nih Case foam seperti ini Buat mengurangi hollow Tujuannya buat ngurangin hollow case-nya ya Terus kedua ada PE foam nih Dipakai di atas Nah di atas PCB seperti ini guys Nah di atas PCB Nah PE foam ini yang penting guys Ini bisa dibilang magic foam ya Jadi buat ke APEP juga nih Kalau misalkan Pakai PE foam ini Suara dari keyboard Kakak dari keyboard kalian semua itu Otomatis suaranya bakal Lebih marbly Lebih poppy Loudness atau volumenya itu Lebih naik guys Tapi downsidenya atau kekurangannya Kalian mau pake switch apapun itu Suaranya sebenernya jadi mirip guys Ya cenderung bakal suaranya itu Ke arah poppy marbly gitu lah Jadi mirip-mirip lah Makanya orang kebanyakan Gak suka pakai PE foam ini Dan juga suka Nah buat ke APEP Kalau misalkan nanti Bosen suaranya gimana Atau pengen coba-coba lain Ya bisa dicoba Untuk dilepasin aja PE foam ini Intinya foam-foam ini Bakal bikin suara keyboard itu Jadi lebih foamy Lebih talky Nah kalau ke APEP bosen dengan talky Pengen lebih Clacky suaranya gitu ya Bisa dicoba-coba aja Buat ngelepasin semua foam ini Atau at least pakai Cash foam-nya aja gitu Nah ini juga platform ya Ya intinya sama kayak tadi Buat ngurangin clackiness gitu Buat suara keyboard juga Agak lebih creamy gitu lah Bisa pakai platform Eh pakai ya Pakai platform ini Nah itu ya guys Penjelasannya sebenernya Ini aja kayaknya udah lumayan panjang ya Nah kita langsung aja deh Rakit keyboardnya Masuk ke keyboard Oh ya buat Kak APEP juga Ini kan special edition ya Bedanya apa sih Dengan yang essential Kalau special itu Dia finishing ininya Nih casingnya Lebih smooth jauh ya Lebih bagus lah Kalau yang essential tuh Dia agak ada Grindel-grindel Atau apa ya Agak kasar sedikit Tapi tetep halus Kalau ini lebih halus Smooth aja gitu Terus dia juga ada Action chamfer-nya Nah ini yang mengkilap-mengkilap Di sekitaran Ininya ya Apa bezel-nya ini Ini action chamfer namanya Terus dia juga ada Engraving logo teleskop ini guys Ya buat special edition Ya intinya itu aja Jadi ada tiga gitu ya Intinya sih Finishing casingnya Jauh lebih smooth Itu yang bikin Lebih mahal gitu ya Nah kita pakein dulu Weight-nya ya guys Nah weight-nya Anodized black ya Nah kalau udah kita pasang Tutup lagi plastiknya Biar nggak lecet ya guys Sekalian kita buka Casing-nya Hati-hati juga Dalam buka Baut casingnya Jangan sampai Pakai screwdriver Yang nggak pas Karena kalau nggak pas Bisa bikin doll Bautnya Dan kalau udah doll Itu di dalam Sekecil itu Bakal susah banget ya guys Dibukanya Nah kalau udah Kita buka aja Top case-nya ya Seperti ini Bentungan dalamnya nih guys Lalu dibaut lagi Seperti biasa Lanjut kita pasang Kita mau pasang Internal weight Nah buat pasang Internal weight Kita perlu masang Baterainya dulu Ini ya guys Nah jadi dia Baterainya ada 2 Kita harus pasang Di bawah Internal weight Jadi nanti Internal weight-nya Di screw Yang pasti cabutin dulu ya Screw-nya Nah kalau udah dipasang Bottom case-nya Kelar ya guys Lanjut kita bakal Main ke Rakit di PCB-nya Nah PCB-nya ini Udah dapet Sebenernya Zoom 75 Dapet stabilizer Bawaan ya Cuman gue saranin Kapip buat ganti Ke TX gitu ya Nah TX stabilizer ini guys Kenapa? Sebenernya kalau buat Orang awam Itu baru masuk Ke dunia keyboard Itu ya guys Mungkin stabilizer gitu Perbedaannya Gak akan Kedengeran jauh gitu ya Gak akan kerasa jauh Cuman kalau Stabilizer bawaan itu Menurut gue Kurang ya Buat si Zoom Juga agak kurang Biasanya sih Stabilizer bawaan itu Gak ada yang maksimal ya guys Pasti agak kurang lah Kalau dibandingin Sama TX Seperti ini Nah sebenernya Efeknya stabilizer ini Ada ke Typing feel juga Ke rattling juga Jadi kalau kalian mungkin Coba di keyboard kalian sekarang Yang belum di tune Atau belum di mode Apa-apa Stabilizer-nya dia ada bunyi Kalau kalian pencet tuh Bunyi-bunyi besi-besi Gimana gitu ya Dan feel-nya itu Gak mantep gitu guys Pencetnya Nah itu Efeknya juga dari Si stabilizer ini Pengaruh banget Makanya stabilizer juga Harganya cukup mahal gitu ya Ini sekitar 259 ribu gitu Oke gue skip aja ya Pemasangan stabilizer Cuman di screw-screw Ke PCB doang Biasa Oh iya tambahan lagi guys Untuk stabilizer ya Jadi setiap komponen Di keyboard itu Sebenernya efeknya banyak Dan penjelasannya panjang guys Nah stabilizer sendiri Kalau kalian mau pasang Ini kan kalian Buka nih Dari kotaknya Langsung gini Nah kalian tetap Harus nge-loop Si stabilizer-nya Yang putih-putih gini guys Nah yang kayak putih-putih ini Namanya ini udah gue Loop ya Udah gue loop Pakai Krytox 205 Nah jenis Lubrikannya sendiri itu Banyak lagi Dan efeknya juga Agak beda-beda gitu ya Itu kalau mau dijelasin Panjang lah Nah intinya Kalau kalian mau pasang stabilizer Wajib banget Buat nge-loop Semua Nah untuk beberapa stabilizer Yang bawaannya Yaitu udah jelek banget Gitu ya Itu di loop aja Nggak bakal bisa Ngilangin si Red link-nya itu guys Nggak bisa ngilangin Red link-nya Walaupun udah di loop Jadi harus Namanya di mod Yaitu Holy mod Nah itu Pakai band 8 Lain lagi lah Nah untuk TX ini Makanya udah bagus kan Stabilizer-nya Jadi cukup di loop Dan di tune Nah tune ini juga penting Yaitu Ngelurusin si wire-nya ini Kalian bisa Lurusin di Pokoknya harus rata banget lah Di atas Permukaan yang rata Gitu ya guys Supaya nggak ticking Jadi di stabilizer Juga ada suara-suara Yang nggak Diinginkan Yaitu Red link dan ticking Gitu ya Nah stabilizer udah Kepasang ya guys Untuk Kali ini Bolt-nya KAPIP Maunya Suara yang cenderung Ke arah toki Jadi Pakain semua Foam-nya gitu ya Kalau mau suaranya Lebih ke clicky Bisa dilepas aja PE foam Sama platform Atau cache foam-nya Nah kalau udah PE foam-nya udah dipasang Baru di atasnya Pakai platform Nah kita Ini dulu deh Ke plate ya Nah platenya sendiri Ini Polikarbonat ini Butuh Namanya stand off Seperti ini guys Screw stand off Yang nanti bakal dibaut Ke PCB Supaya nggak goyang-goyang Oke Langsung gue skip aja ya Pemasangannya Seperti biasa Doang kok Nah kalau udah Kita tinggal pasang Gasket ya guys Ini step terakhir Pasangnya juga gampang Kok tinggal diselip-selipin Gini aja nih guys Nah kayak gitu aja guys Oke Gue skip aja sisanya ya Nah kalau udah kepasang Oh ya kita pasang Case foam-nya dulu deh Nah ini case foam-nya Di plastikin ya Dicabut aja nih guys Nah sebenernya case foam Juga ada dua sisi ya guys Ini ada yang agak mengkilap Itu lebih nempel Jadi ditaruh di PCB-nya Menghadap ke PCB Nah kalau udah Kelar ya Kita lanjut Ke pasang Switch Nah ini juga penting banget nih guys Jadi sebenernya ini Pakai switch cat min Dari SWK ya guys Nah switch cat min Ini sendiri Sebenernya Stocknya udah bagus banget ya Terus gue juga udah Jelasin ke KAPIP Kalau switch ini Udah bagus banget Terus di loop Di film itu Fungsinya apa Dan ya KAPIP maunya Di loop dan di film Supaya suaranya Lebih cenderung Ke lebih deep ya Karena udah di loop Dan di film Otomatis suaranya Bakal lebih deep gitu Nggak se-cleky Kondisi stocknya gitu Tapi switch ini Kalau kalian mau pake stocknya Buat ngincer suara Klekinya itu Juga udah bagus banget Oke langsung pasang aja ya guys Kayak biasa Gue skip lagi aja Pemasangannya Nah switch udah kepasang ya guys Terakhir nih Kita mau pasang 2U LCD LCD ini guys Nah Jadi Si keyboardnya ini Bisa Pakai 3 macem ya guys Yaitu bisa pake LCD Yang nanti Nah seperti LCD ini Yang nanti bisa diatur Kalian mau pake GIF Mau pake buat note Atau mau buat apa Banyak ya Bisa diatur lewat aplikasinya guys Nah Kalian mau pake GIF Kayak One Piece Atau mau GIF sendiri Bikin sendiri dari foto Juga bisa guys nanti Atau kalian mau ganti knob Juga bisa Knob buat atur volume Seperti ini Ini udah free Bawaannya ya Kalau LCD ini Harus add on Tambahan beli lagi Nah kalau knob Udah dapet Atau kalian mau pake badge Badge juga bisa Tapi itu harus beli terpisah lagi Atau juga 2U keys 2U keys itu nanti Di bagian atasnya ini Pake switch biasa 2 Nah itu harus tambahan lagi juga Jadi yang dapet gratis itu knob Dan ya yang paling utamanya itu Ya si LCD nya ini Kita langsung pasang aja ya guys Nah pasang ribbon cable Juga harus hati-hati ya Warna biru Ini di atas guys Nah untuk bagian belakangnya ini Harus dinaikin dulu ya Ini buat penguncinya Kalian naikin dulu Baru masukin Ribbon cable nya Yang bagian biru di atas Kalau udah ditutup Nah ditekan ke bawah Dia jadi ngunci Oke Kalau udah tinggal kita pasang Ribbon cable nya Ke PCB nya ini ya guys Nah kalau udah tinggal step Akhir ya kita pasang aja Ke case nya Pasangin kabel-kabel Baterai nya ya guys Nah ini udah jadi Ya udah dicolok cable nya Karena dia pake Baterai jadi Dia bisa nyala tanpa Colok kabel ya guys Bisa wireless Bisa bluetooth Nah pencet ini Fn Dan yang Tombol ini Buat ganti-ganti ya Nah nanti kalian bisa Ganti ke Animasi Atau gif Yang kalian mau Lewat aplikasi ya guys Nah step 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 terakhir Step terakhir mulu ya Ternyata gue ngomongnya Tapi ya step akhir Tinggal dibaut aja Case nya Dan kelar Sekalian kita pakein Keyboard fit Warna hitam ya guys Biar setemal Nah jadi guys Ini dia Zoom 75 Nah step-step Bener-bener terakhir ya guys Kali ini beneran terakhir Yaitu Pasangin Keycaps Nah keycaps nya KAPI pake Sunset Bliss ya Yang jelas Warnanya sama-sama Oren Biar masuk gitu ya Biar setemal lah Oke jadi gue skip aja ya Pemasangan keycaps nya Nanti kita langsung Liat hasil Akhirnya aja guys Nah oke guys Udah jadi nih guys Gimana guys Menurut kalian Tampilan awalnya Seperti ini ya Memakai Sunset Bliss Case Dan SE Orange Warna case nya juga Orange gitu ya Nah langsung aja deh Kita sound test ya Oke ya Dann Oke ya Oke ya Nah gimana guys menurut kalian suaranya dari keyboard Kak Apip nih Dia memang memakai catmint switch ya Nah catmint ini cuma yang di loop dan di film lagi Ya otomatis suaranya jadi deep ya Makanya ini suaranya juga deep Apalagi ditambah zoom 75 nya yang memakai config full foam Jadi suaranya pasti poppy, marbly, dan deep toky seperti ini ya guys Dan untuk Kak Apip kalau misalkan pengen suaranya bosen atau gimana Ya tadi seperti yang gue bilang bisa diganti aja Atau dibuang aja Jangan dibuang ya maksudnya dilepas aja Plate foamnya, IE foamnya, ataupun case foamnya Nah foam-foamnya ini yang bikin suara berbeda-beda Atau ya abis itu kalau masih bosen lagi ya paling ganti switchnya ya guys Ganti switch yang lain gitu Oke guys itu aja buat video kali ini ya Video spesial untuk keyboard zoom 75 buat Kak Apip Semoga keyboardnya bisa feel upgrade ya dari keyboard sebelumnya Memakai dengan memakai keyboard ini Dan semoga puas lah dengan memakai keyboard zoom 75 ini ya Jangan lupa untuk LCD-nya bisa diganti-ganti ya Kak Apip Jadi ini bisa dipakein GIF Nanti bisa di-download aja aplikasinya Abis itu bisa diganti pake GIF dari foto Bebas lah itu Oke guys itu aja untuk video kali ini See you next video guys Thank you and bye-bye Bye